Terus coba shutter lagi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat hobi ketemu lagi di channel saya ya di Sahrul Hobi Nah saya sebagai pengguna Daihatsu Zebra Espace ingin berbagi pengalaman saja tentang pengapian pada mobil Daihatsu Zebra Espace ini 7 bulan yang lalu baru saja saya mengganti kuil pada mobil ini Bisa dilihat di vlog sebelumnya sekedar 7 bulan yang lalu saya melakukan pergantian kuil pada mobil saya ini Dengan ciri-ciri atau tanda-tanda tidak berfungsinya suatu kuil pada mobil ini Yaitu tidak adanya percikan api pada bagian kabel kuil yang menuju Delco Seperti ini Ini mati total Nah akhirnya setelah 7 bulan berlalu saya mengganti kuil ini dengan kuil yang tidak ori ya Pisaran harganya itu sekitar Rp250.000 Ini sebagai sharing saja untuk berbagi pengalaman Tapi tidak tahu ya kalau misalkan terjadi di mobil-mobil yang lain Saya mengganti sepengalaman saya Saya mengganti kuil dengan yang bukan ori atau kawe ini hanya bertahan selama 7 bulan saja Dan ini mengharuskan saya untuk mengganti kuil lagi pada mobil ini Untuk bagian kabel-kabelnya ini sudah saya urut telusuri Bahkan ini kabel-kabelnya sudah saya jumper disini Ternyata tidak ada kesalahan pada bagian kabelnya Tadinya saya juga ragu kalau misalkan kuil ini memang masih baru Tetapi sudah mengalami kerusakan lagi Tapi setelah melakukan pengecekan pada bagian delko Bagian kabel-kabelnya Bagian kabel busi Kabel koil yang menuju ke delko atau distributor Itu tidak ada masalah sama sekali Bila mana Anda mengalami kerusakan pada kuil ini Usahakan mengganti dengan kuil yang ori Atau yang lebih bagus Daripada yang saya beli ini Soalnya ini saya beli sekitar Rp250.000 Ini tidak ada merek Cuma ada merek di bagian dusnya saja disini Daihatsu Gen Win 4 Tapi di bagian kuilnya itu Tidak ada merek sama sekali Dan ini hanya bertahan selama 7 bulan Kalau tidak salah kalau bagian orinya Kalau pada bagian kuil yang ori Untuk Daihatsu Jebra S1 ini Untuk S91, S92 itu mereknya Diamond Oke mungkin hanya segitu Sharing dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye